sudah disiapkan selamat menikmati 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 dengan orang-orang yang selalu membantu dan mencari, dalam mencari makanan. Pada hari-hari, tiba-tiba kedamaian rakan itu diganggu oleh seorang pemburu yang tidak menangkap burung-burung dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menarulam di sekitar sarang burung karku. Jadi kaya rakyat yang menjual kalian, orang si pemburu. Esokan harinya, burung-burung karku semangat terkejut karena mereka menampak pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Lalu mereka berusaha untuk lepaskan sayap dan badan tersebut, tetapi selalu bakal. Mata! 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 Mura mati terkejut, lalu terbang seketika dan bebas. Hanya Raja Parkit yang belum terlepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja Parkit yang cerdik itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Ia berkata, tolonglah wahai pemburu yang baik, janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya, saya akan menghiburmu. Si pemburu sangat terkejut saat menyadari Parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak bagi membuang Parkit itu. Tabar tentang Parkit yang dapat bicara itu sampai juga kepada Raja. Kemudian Raja mengutus pengawalnya untuk mencari Parkit itu. Setelah menemukannya, Raja kemudian menukar Parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolaknya, namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menutuhi dan Raja. Di istana Sang Raja, Parkit ditaruh di sebuah sangkar emas setiap hari. Ia selalu diberikan makanan yang enak. Walaupun semua keperluannya tercukupi, Parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai Raja yang cerdik, Parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, Parkit itu pura-pura mati. Ketika Raja melihat Parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja memerintah pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, Parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga Parkit itu melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Oke, kita barusan mendengar sebuah cerita ya. Sebuah cerita tentang Raja Parkit yang cerdik. Oke, kalau kamu perhatikan sebelum kita... Sebelum... Gini, itu kan materi tentang apa? Ada tahu nggak? Sebelumnya kan ada penjelasan itu materi tentang apa? Pesan moral, ada pesan moral di situ. Oke, sebelum kita... Bentar, saya mau share screen. Tidak apa-apa yang mau share screen ya. Alaman 36... Tidak apa-apa yang mau share screen ya. Nah, ini ya. Oke. Yaitu tentang... Enak gini, aku tawarkan enak gini. Apa enak begini? Gini. Gini ya. Oke. Jadi Pak Panci tadi ingin menampilkan ceritanya dulu. Dalam sebuah cerita, Dalam sebuah cerita itu pasti seorang penulis cerita akan menyelipkan sebuah pesan moral. Kira-kira selain cerita, apalagi ya yang bisa di... Ini di luar cerita. Selain cerita, apalagi ya yang bisa kita titipkan pesan moral? Koran. Apa? Koran. Apa? Koran. Oh, itu kan gini. Ini lain cerita. Selain cerita, apalagi ya? Misalkan nyanyian, bisa nggak nyanyian? Kalau... Ada ya. Kasang ada nyanyian itu tentang... Tentang apa? Tentang... Tentang pesan ada ya. Ada juga pantun ya. Pantun bisa ada moralnya juga. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh ya. Jadi pesan moralnya itu dapat diketahui dari perilaku tokoh. Jalan menghadapi suatu peristiwa. Oke. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai apa anak? Ada yang tahu nggak? Salah satu... Salah satu apa ya? Yang terkenal dari Nabi adalah Nabi itu... Sebagai apa? Tuntunan. Nabi Muhammad itu memberikan apa? Selalu memberikan contoh. 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 Nabi Muhammad itu memberikan contoh. Pernah ya. Pernah Nabi Muhammad itu pada waktu berdakwah. Dilempari kotoran. Dilempari kotoran. Kemudian disiram air. Sama orang Yahudi pada waktu itu. Saking bencinya orang itu kepada Nabi. Tiba-tiba. Nah misalnya itu Pak Panji atau kamu kalau dilemparin kotoran bagaimana? Nabi Muhammad. Aduh semeneng. Aduh semeneng. Oh nggak terima ya. Nggak terima. Memang ahlaknya beda. Ahlaknya beda. Ahlak kita. Oke. Ahlaknya beda. Oke. Tapi kita berusaha untuk meniru ke sana ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Sang Yahudi itu. Niki sini. Setiap hari melempak Nabi. Setiap itu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tidak ada yang lempar. Kira-kira kalau kamu bagaimana ya Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Nabi Muhammad kangen. Lu mana yang biasa melempar saya? Kok kangen sih? Mana ya? Akhirnya dicari. Apa? Dicari. Ditanya. Oh iya mana yang biasa melempar saya? Lalu. Anu. Nabi. Sakit orangnya gitu. Orangnya sakit. Akhirnya sama Nabi DJ. Tama DJ nguh onek ini nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Dijenguk telah dijenguk. Oh orang tadi itu nangis. Ya Allah. Jenengan itu saya lempari tiap hari. Saya guduh. Oh malah menjenguk saya. Teman-teman saya loh. Nggak ada yang menjenguk saya. Akhirnya orangnya masuk is. Karena apa? Masuk Islam karena ahlak Nabi Muhammad. Pesan moralnya. Ahlaknya mantap luar biasa. Pesan Nabi DJ ini ya. Jangan niru Pak Manjir ya. Tapi niru-niru Nabi. Tama. Panjini sama. Ada lagi juga kemarin beberapa minggu kemarin. Kayaknya bulan kemarin. Ini ada sebuah cerita. Ada kejadian ya. Mungkin kamu kenal ya. Tau. Anu Presiden Perancis. Oh bukan-bukan. Syih Ali Jaber tau nggak? Tau. Oh iya. Oh iya. Ditusuk. 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 Kemudian orangnya ketangkap. Mau digebukin. Apa kata Syih Ali Jaber? Jangan. 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 Ditusuk. Mau nyawa kita bisa terancam. Bayangkan. Itulah. Orang kalau ilmunya sudah tinggi. Ayo. Ada yang feedback. Ada yang feedback ini. Ada yang feedback ini. Ataya. Ataya tolong dimatikan. Terima kasih ya Ataya ya. Kayaknya ada di masalahnya. Apa? Di hatinya Ataya kayaknya. Ansari Akbar bisa di mute sendiri? Ya Pak. Oke. Akbar bisa di mute sendiri ya. Apa Pak? Akbar bisa di mute sendiri? Ansari Akbar bisa di mute sendiri? Ya Pak. Di mute itunya aja di mute. Oke. Lanjut. Itu ada akhlak. Ada pesan moral. Kita lihat kejadian langsung kemarin. Ternyata si Ali Jaber ya tidak dendam. Itu dianggap sebuah takdir. Oh Pak. Sebuah takdir. Takdir ya. Iya. Wishwayai. Wishwayai. Itu kan sama seperti sebuah kecelakaan kan. Iya kan? Wishwayai. 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 Ini layar masih kelihatan nggak? Wishwayai. Masih. Wishwayai. Masih disini ini Wishwayai. Semoga seperti sekarang ya. Kita bisa masuk. Yuk siopo gitu. Wishwayai. Sekarang kasirnya seperti. Ya ya ya. Ya diikuti aja ya. Maksudnya ya. Kemarin yang punya adik Fatima ya? Ya. Selamat ya. Selamat ya Fatima ya. Sama-sama. Sama-sama. Sudah ulang tahun. Kita lanjut. Selamat ulang tahun. Kita lanjut. jadi pesan moral ini kayak aku tadi bilang ya pesan moral dapat diketahui dari perilaku ini kayaknya yang agak noise punya Arief ya Arief ya Arief tolong di mute sendiri dimuat sendiri Pak Panji gak tau siapa yang apa yang ingin pakai ini pas berapa Coba Arief Arief tolong di mute sendiri ya soalnya di sekitarmu agak noise oke makasih ya oh mari dimutri omong apa Arief sudah Arief semongkor Arief omongkor Arief oke semongkor Arief oke kita lanjut ya kita lanjut ke sini bisa berhenti dengan layar aduh dulu kok kecerut lagi ini ya ya Pak Panji siap latihan oke ya itu bagaimana perilaku ini perilaku perilaku ini perilaku tokoh dalam menghadapi sebuah mas itu yang itu yang nanti akan kita apa contoh atau perilaku tokoh itu bisa kita lakukan atau tidak atau tidak kita lah begitu ya jadi untuk melihat sebuah pesan pesan dari sebuah cerita kita bisa jadi gini tokoh itu melakukan hal A misalkan melakukan kebaikan ya kita tiru kebaikannya atau kita tidak melakukan apapun atau dia atau dia misalkan berbuat jahat akhirnya dia sangsara kita tidak mencontoh jadi gitu ya jadi kita itu nanti melihat perilakunya kalau perilakunya baik kita contoh kalau perilakunya tidak baik atau responnya tidak baik maka kita tidak mencontohnya kalau belum pasti nah sebentar sebelum itu kita pastinya dulu ya ini lanjut ya ini lanjut ya untuk jadi kata kuncinya kita lihat tokohnya dulu kemarin sudah bisa cari tokoh kan nah sekarang kita lebih dalam lagi mengupasnya kita cari respon kita cari perilaku tokoh terhadap sebuah masalah sekarang gini kita lanjut ya Pak Pandi Baca pesan moral pesan moral pesan moral tersebut dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat dan tersirat tersurat itu langsung jelas tersirat itu tersirat itu secara tersurat langsung pernah gak anak-anak dimarai mama pernah gak oh ya mari ya mari pak mungkin tadi pagi mungkin tadi kan Pak Pandi ngomel-ngomel ya kadang mamamu itu marahnya bisa tersurat langsung atau tersirat gak tau gak contohnya mana tersirat itu apa pak tersirat tersurat itu langsung tersirat itu tidak langsung contoh ini contoh kalau kalau kamu dimarahi misalkan sama pak buru misalkan nih aku jadi mamanya pari ayo 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 kan layangan ya udah ayo pulang jaga layangan awan nah gitu itu 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 secara apa perintah secara tercurat tapi kalau tersirat begini ayo terus terus itu mamanya itu kepingin apa pengen tetap main terus atau pengen pulang 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 cuma kan bahasanya begitu ya ayo ayo begitu pernah gak pernah gak ada gitu enggak pernah ya itu 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 secara tidak langsung itu pesan terus terus mungkin pernah dengar tapi kalau mamamu enggak kayaknya kalau panci kadang marai anaknya panci juga bisa pakai tersirat bisa pakai tersirat oke oke lanjut ya kita lihat disini jadi sudah tahu sudah tahu apa artinya tersirat tersirat dengan tersirat sudah tahu ya tersirat itu langsung perintahnya tersirat 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 itu tersirat 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 itu pesannya itu enggak langsung dapat kita apa ya langsung dapat kita tahu kita harus berpikir mencari apa ya mencari bagaimana berikutnya nah ini sudah ada begitu itu namanya tersirat mamamu menyenenimu secara tersirat langsung ayo pulang ayo pulang itu namanya ayo tersirat oke sebentar tak tahu yang ini ya jadi kalau tersirat ini ada panduan dari tab yang pertama yang pertama membaca cerita dengan jermat termasuk dialog yang dilakukan oleh para gajian oke gini tolong kalau cat kalau cat itu kita bahas aja ya kan tampil di layar jadi kalau kalian ngecat ini ada hubungannya aja ada materi ya biar kita nggak ngelambir kalian ya mikirnya nggak sambil bapak Anji sambil cat yang lain ya oke bisa tertip ya anak-anak ya woi kalau maria ayo mas pari nanti kalau mas pari mau tanya bisa cat aja kayaknya headsetnya ada ini ada yang bocor jadi suara dari mic itu kemasukan dari speaker dari speaker mungkin bisa ganti atau yang yang pertama membaca cerita dengan cermat membaca dengan cermat itu artinya membaca dengan pelan-pelan membaca dengan pelan-pelan atau membaca diulang ulang-ulang oke yang kedua mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran nasihat pesan atau anjuran dalam sebuah cerita yang kita baca jadi yang mengandung saran kira-kira apa ya kemudian nasihatnya apa oke kemudian nomor tiga membuat kalimat simpulan dari beristiwa atau kalimat yang mengandung saran oke sebenarnya yang benar itu yang bagus kalau gak salah dulu Pak Panji dari guru bahasa Indonesia Pak Panji Pak Imron Rositi itu sebenarnya ya mungkin saya kenal ya mungkin Mamanya Arief kenal Pak Imron itu yang Ibu Muri pakai Riptakolor jadi gini jadi membuat kalimat simpulan bukan kesimpulan jadi sebenarnya kalau udah berupa lagi di kalimat waktu karena Pak Panji waktu SMA Pak Panji diberitahu kalau yang benar itu simpulan bukan kesimpulan baik kita lanjut tapi kan kita lanjut ke Raja Parkit tadi oke kalau nanti kalau sudah mau mendekati pukul 8 Pak Panji ingatkan ya kalau eh pukul 9 sorry oke lanjut ini kok gak bisa ini Bapak aku enak oke aku Pak Panji kan anak oke jemputnya besar jarinya besar apinya kecil ini nih kita lanjut gini ya tadi yang sudah dibaca ada yang tahu ini oke sebentar sebelum Pak Panji bahas kira-kira ada yang sudah tahu gak apa ini kan udah baca kan pastinya biar kita cepat ya ya setelah kalian baca tadi kira-kira pesannya ada yang sudah bisa bisa dapat gak langsung aha gitu di di kalian oh ini pesannya begini gitu apa kira-kira pesan dari cerita apa cerita Raja Parkit yang cerdik ini cerita Raja Parkit yang cerdik ya apa kalian tahu gak cerita oke oke baik sekarang ini ini tadi ingat gak tadi ingat gak cara untuk mengetahui pesannya lewat apanya halaman halaman sebelumnya lewat peristiwa 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 dan tokohnya peristiwa dan tokohnya kamu kamu tambah lagi kamu tulisi di bukumu respon respon apa respon tokoh terhadap suatu masalah dalam menghadapi masalah hitungan bisa tambah ya oke ini penting jadi kalau bahasa indonesia itu adalah ini ya kalau kalau paling lama untuk apa di apa namanya oke lanjut ya lanjut gimana respon tokoh terhadap suatu masalah respon oke lanjut sekarang aku mau bertanya siapa tokoh siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita Raja Parkit burung Raja Parkit Raja Parkit Raja Parkit Raja Raja Parkit terus selain itu Raja Raja Parkit iya Raja Parkit ada lagi yang kurang Raja Parkit Burung-burung Parkit Burung-burung Parkit itu dahulu yang baru ngomong ya Puri ya aku juga ya oke burung-burung Parkit papanya agak hafal sama suaranya Puri sudah sudah hafal dengan nadanya Puri kan kita kan kita kan gak pernah ketemu nak ya jadi apa gak pernah ketemu kan ya cuma ketemu sebentar aja jadi jarang denger suara kalau gini kan papanya gak tau ini suara siapa ini siapa cik ngomong panci oke lanjut ya jadi ada tokonya itu ya Raja Parkit burung Parkit Raja utapanya Raja Parkit jadi apa burung raja raja pemburu pemburu kemudian nanti mungkin pembahasan berikutnya ini ya aku aku beri apa bocoran nanti akan ada toko yang baik ada toko yang raja itu nanti tapi sekarang tapi sekarang kita belajar untuk mencari perhatian moral dari sebuah cerita oke lanjut ya ini ada pesan oke pada zaman dahulu oh ngapain aku baca ya bentar ya kita gak perlu baca sambil buka bukumu sambil buka bukumu disitu paragraf mana ya yang yang sebentar dari awal dulu itu cerita tentang apa sih awalnya 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 ada raja parkir yang hidup secara raja parkir itu adalah yang bijaksana lalu datanglah datanglah apa pemburu ini ada pemburu ini kan ini cerita kan langsung apa aja gak lihat layar ada pemburu yang ingin menangkap burung dengan cara menjebak dengan cara menjebak diberi lem ya lalu lalu apa lalu burung-burungnya burung-burungnya apa ayo burung-burungnya tadi itu nangis ya aduh bingung yang ini gimana ya untunglah untunglah mempunyai seorang pemimpin 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 yang cerdik kalau cerdik oke jadilah pemimpin yang cerdik kemudian kemudian kita itu kalau cerdik kita itu kalau pintar cerdik kita paling tidak mempunyai modal untuk keluar dari dari perangkap dari masalah dari perangkap hidup ini memang ya hidup ini memang penuh dengan masalah setiap hari ya setiap hari itu ada masalah ada tugas tugas itu masalah kan buat kalian bener gak iya tugas itu masalah sama seperti Pak Panji dulu waktu SD juga ada tugas waktu SD ada tugas malah SD itu Pak Panji setelah pulang dari pulang dari sekolah Pak Panji langsung jam 1 langsung apa sekolah Madin dinia pukul 1 gak ada istirahatnya cuma makan siang mandi langsung berangkat pukul 5 selesai nanti sorenya ngaji itu masalah itu masalahnya anak-anak kecil ya tapi kan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ya kita tidak masalah kita harus cerdik kita harus cerdik harus bijak kita harus mencari masalah keluar dari permasalahan keluar dari permasalahan oke lanjut tadi sampai mana ya oke untunglah untunglah tadi itu rajanya rajanya cerdik kan ya rajanya cerdik kemudian berpikir bagaimana lepas dari pemburu pemburu karena sudah ditarik-tarik gak bisa maka pura-pura ya mati ya pura-pura mati ya tapi beneran akhirnya saat pemburu apa saat pemburu apa dantam mau mengambil mati paling belum minum ini ya alhamdulillah akhirnya ditinggal akhirnya pemburu kepleset ya jatuh burung-burung yang terkejut burung yang lain kaget begitu kan ya kemudian terbang bebas tapi sayangnya tapi sayangnya apa hanya raja parkit yang yang apa yang tidak bebas mungkin karena apa lemnya terlalu keras terlalu banyak oke tapi akhirnya kan ketahuan sama pemburu bahwa ada apa bahwa ada seekor burung yang yang masih terjebak dan hidup akhirnya apa terjadi keajaiban apa keajaibannya bisa ngomong burungnya bisa ngomong ngomong apa tolong jangan saya dibuang ya tolong jangan saya jangan saya jangan kamu saya buang apa jangan buang saya tolong jangan buang saya yuk jangan kamu buang saya yang tak berdaya ini itu ya itu adalah akhirnya 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 sama apa tidak dibuang akhirnya dirawat sama pemburu tadi lalu pemburu kan itu cerita kan ya akhirnya berita tentang ada burung parkit yang bisa terbicara terbicara burung parkit yang bisa terbicara itu terdengar kehalayak ramai menjadi viral berita apa berita tentang parkit itu menjadi viral viral tapi beneran apa apanya ini kan cerita ini kan cerita ini kan cerita ini namanya cerita fiksi cerita yang tidak nyata tidak nyata tapi bisa kita ambil makna yang ada di dalamnya oke lanjut ya jadi semuanya anakku kemudian kemudian dipanggil mencari mencari apa raja minta apa raja kan ingin memiliki burung parkit itu kan lalu lalu apa dipelihara 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 disangkar awalnya kan tidak mau itu pemburunya tapi diberi uang banyak sama raja akhirnya raja parkitnya karena raja sayang dengan burung itu ya kemudian saking sangat sayangnya apa namanya dipelihara di Jokor kita dipelihara oke anak kamu seandainya menjadi burung lalu kita dipelihara kamu senang gak senang pak kita dipelihara saya tidak bebas coba tanyakan ke dirimu masing-masing Pak Panji di rumah juga apa ya merutang merutang juga punya burung oke beranak api seneng ya iya beda zaman sekarang ya kalau zaman dulu anak dulu juga main di luar juga main jadi bertambah teknologi udah ada yang feedback lagi ini kayaknya gak ada ya sebentar sebentar ini mungkin apa ini sebentar ya ini aku mau tanya langsung ya kepada anak-anak bagi kalian ya ini ini contoh aja ya seandainya kalian di dalam rumah buat penyaman mungkin ya apa namanya diberi makan diberi wifi gitu seneng gak kira-kira seneng ya jadi ini sudah gak berlaku jadi maksudnya begini maksudnya begini kalau dulu kita dibayangkan ditutup ditutup anak-anak zaman dulu kan gak suka di dalam rumah terus iya iya kan bayangkan kalau corona 2000 di tahun tahun dulu belum ada hiburan di dalam rumah belum ada hiburan di ponsel mungkin 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 tingkat mungkin tingkat beda ya dengan sekarang tapi begini bagi anak-anak begini ya halo 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 ada yang ada yang setengah tapi tapi begini jika kalian bentar ini ini begini pernah tidak kalian kalau sebentar aduh jangan ngarang dulu ya asifah tolong diimit sendiri ya bayangkan begini bayangkan pernah gak kalian tidak asifah asifah bisa diimit sendiri mixnya oke makasih asifah bayangkan mungkin mungkin kalian naik kan kalian bisa naik sepeda pancal ya kemudian lama kemudian lama tidak naik sepeda kira-kira saat naik sepeda bagaimana ada 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 kakuneng gak ada enggak ada atau lama gak ngaji misalkan terus ngaji tiba-tiba ngajinya bagaimana belepotan 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 mau ngomong aja belepotan karena lama tidak melakukan sama misalnya begini dalam seperti sekarang jika kalian tidak sekolah secara daring misalkan sekolah bisa ngerjakan tugas nanti saat masuk kalau sudah satu tahun sekolah kira-kira kaget nanti waktu sekolah kaget karena bangun siang harus kalau dulu ingat kalau dulu waktu sekolah kelas 3 bangunnya kamu pagi kamu pagi sekarang dengan adanya kita belum boleh masuk ini ya bangunnya kan siang-siang nanti saat masuk kaget kita kita biar enggak lama kita mau habis ini saya punya rati saya punya rati saya yang yang biru itu hitam saya 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 kemudian karena tadi apa tadi sifatnya sifatnya raja para kita itu apa anak dia itu raja yang cerdik banyak akal cerdik itu banyak akal saat saat itu dia kan enggak dia kan enggak kerasan dia enggak kerasan dikamar diberi hp raja pagi enggak kerasan akhirnya akhirnya raja pagi rapura mati lagi rapura mati lagi dengan cara bagaimana anak-anak rapura mati saat raja melihat raja parkir tidak bergerak dan menyakam yang benar-benar mati maka raja itu sangat sama walaupun itu hewan mungkin kalian pernah mempunyai hewan kesayangan atau kucing meninggal kamu juga sedih atau kamu punya barang kesayangan barang kesayangan barangnya hilang kamu juga akan mencarinya atau sedih sama kacanya sedih akhirnya mungkin dicaput aja mas iya ini saya oke lanjut ya oke akhirnya akhirnya parkirnya lepas sebelum lepas kan rajanya ingin mengadakan upacara pemakaman karena itu burungnya raja saat telah ditaruh di luar jangka raja parkirnya langsung langsung kabur terbaru karena rajanya karena burung tadi itu seorang raja ingin kembali ke rakyat sekarang langsung dari sini ada yang sudah tahu tidak pesan moralnya apa apa pesan moralnya apa pesan moral pesan moral ini ini kita hari ini Pak Panji artinya Pak Panji beritahu pesan moralnya apa nanti tugasnya adalah cerita yang lain pesan moral pesan moralnya ayo tadi kalau mau mencari pesan moral kita adalah melihat apa namanya perilaku perilaku maaf perilaku pokok terhadap sebuah masalah Pak kurang memikir banyak pesan moralnya ini kurang lima maik apa pesan moralnya ada yang pesan moralnya apa saya 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 berikut ya saya Bapannya berikut Bapannya Bapannya berikut Bapanya berikut ya Halo Maya Oke lanjut ya Azra ada apa resen silahkan Azra resen ada apa Sudah saya lawur ya Baik Oke kira-kira begini Oke mas gini Perilaku tokonya bagaimana sih Sing toko utamanya kan jelas Raja Parkit ya Perilaku tokonya bagaimana Certik Certik Pak Certik Disitu masalahnya apa sih masalahnya Masalahnya Dia mau dibuang Mau dibuang Atau juga mau diburu yang awal itu kan masalah Yang terakhirnya Ada berkumpul kembali dengan Lanjut ya Perhatikan layar ya Ya Azra ada apa resen Jadi pesan moralnya Salah satunya adalah Apa Ini Ini setuju pengguna Kajak Parkit Sangat menyayangi Itu pasti Tapi pesan moralnya apa Kita harus Kita harus Kita harus Certik Kita harus Bisa keluar dari Masalah Masalah bisa kan Masalah Apa lagi Kita bisa keluar dari Kita bisa berpura-pura Bisa berpura-pura Ya memang disitu Pura-pura mati Tapi kita bisa Apa Kita bisa melakukan Sebuah cara Untuk keluar dari Masalah Masalah Apalagi Intinya kalau Intinya kalau Aku Lihat Disitu ada dua kali kan Rajanya pura-pura mati kan Ya Yang pertama Pemburu Yang kedua oleh Raja Selain itu Pesan Selain itu Apa Selain itu Pesan moral apa lagi Kita sebagai manusia Terhadap burung Misalkan Menyayangi Merawat Kita menyayangi Hewan Sebeliharaan Burung Burung itu Sebenarnya Cara Menyayangi Burung itu Beda-beda ya Di setiap negara ya Kalau di luar negeri Maaf Luar negeri ya Misalkan Kayak di Negara-negara Eropa Itu Menyayangi burung Dengan cara Tidak Menangkap Burung Burungnya Dibiarkan Bebas Ada di Mana Di alam Nah itu 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 perbedaan Perbedaannya Apa Perbedaannya Baik Sudah ya Sudah pukul 8 Ya Sudah pukul 8 Sudah pukul 8 Silakan Belum 29 Di it 8 Ini Udah 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 Maaf ya Pukul 9 Bapak Panji Kira Masih Tadi Mulanya Pukul Ini nanti akan memberikan sebuah cerita cerita kalian cari pesan meronya pesan meronya apa kamu kamu apa kamu cari caranya bagaimana tadi mencari perilaku mencari pesan mau beritanya dari Pak Panji nanti Pak ya di grup ya ya aku aku taruh di grup sudah pukul 9 bisa dipimpin untuk menutup pelajaran oke bisa dibuka semua suaranya silahkan silahkan di ini langsung berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ba'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ba'alaikum warahmatullahi wabarakatuh